Imam Ashkuru warga asal desa Monkelayu Kabupaten Biren Aceh ditemukan meninggal dunia di kawasan Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Keluarga menduga korban meninggal akibat diculik dan dianiaya oleh Oknum Pas Pampres. Keluarga menjelaskan, pada 12 Agustus lalu sempat beberapa kali menerima telepon dari korban. Korban mengaku ditangkap dan dianiaya Oknum TNI. Korban juga meminta keluarga membayar 50 juta rupiah agar ia dibebaskan. Sekarang anak ibu saya bunuh, saya pulang di sungai. Kasus penganiayaan yang menewaskan warga asal Aceh Imam Ashkuru yang terjadi 12 Agustus silam menyeret tiga prajurit TNI. Dari tiga pelaku, satu di antaranya adalah anggota Pas Pampres, yaitu Praka RM. Melalui Kepala Pusat Penterangan TNI, Laksde Julius Widio Yono, panglima TNI mengatakan, prihatin dan akan mengawal kasus ini agar pelaku dihukum berat, maksimal hukuman mati. Minimal hukuman seumur hidup dan pasti akan dipecat dari TNI, karena termasuk tindak pidana berat melakukan perencanaan pembunuhan. Saat ini, Pemdam Jaya sudah menetapkan anggota Pas Pampres dan dua anggota TNI lainnya menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan yang menewaskan Imam Ashkuru. Tim Liputan Kompas TV Seorang warga Aceh tewas akibat dianiaya yang diduga dilakukan oleh tiga anggota TNI, di mana salah satunya adalah anggota Pas Pampres. Apa yang sebenarnya terjadi dan apapun yang harus dicermati dari kasus ini? Saat ini kita sudah bersama Ibu Fauziah, Ibu dari Imam Ashkuru, korban penganiayaan, dan juga bergabung bersama kami pagi hari ini ada Direktur Amnesty International Indonesia, ada Bang Usman Hamid, dan anggota Komisi 1 DPR RI, Pak Bobi Adityo Rizaldi. Selamat pagi Ibu Fauziah, selamat pagi Pak Bobi, selamat pagi Mas Usman. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ibu Fauziah pertama, tentu kami aturkan turut berduka bagi keluarga Ibu Fauziah. Sejauh ini, kasus ini tampaknya sudah mendapatkan sorotan dari banyak pihak, termasuk dari aparat, dari DPR juga, Ibu Fauziah. Kita ingin tahu dulu, Ibu Fauziah, selama ini dari Ibu sendiri apakah mengetahui aktivitas dari Imam, terutama setelah berada di Jakarta, Ibu Fauziah? Tahu, tahu. Berjualan ya, Ibu? Sebenarnya Ibu ketahui berjualan apa sebenarnya, Ibu? Cosmetik. Oke. Dan apakah Ibu mengetahui mengenai mungkin siapa, interaksi dari Imam, temannya, apakah interaksi juga dengan TNI pernah berceritakah? Tidak. Biasanya apa, Ibu, yang disampaikan oleh Imam? Apakah ada yang mengkhawatirkan yang disampaikan? Tidak ada. Tidak pernah menceritakan juga apakah ada masalah di Jakarta, Ibu? Tidak. Apa yang biasa disampaikan oleh Imam yang diceritakan terakhir, paling tidak dalam komunikasi dengan Imam? Cuma kami ngomong-ngomong biasa-biasa, canda-canda, ketawa-ketawa, begitu. Tidak ada yang lebih. Pada saat kejadian, yang dikontak keluarga Ibu ya? Iya. Apa yang diminta, Ibu? Kebesar, 50 juta. Dan Ibu, pada hari itu langsung mengetahui kah mengenai permintaan itu? Tahu, sebab waktu kejadian ditangkap anak Ibu, dia nelfon sendiri ke kampung. Jadi pada saat kejadian itu, Ibu langsung tahu ya? Bukan sehari atau dua hari setelahnya ya? Bukan, di saat kejadian. Apa yang sempat curigakah atau sempat berpikir mungkin ada kesalahan kah atau apa, Ibu? Tidak, menurut feeling anak Ibu orang bayi, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apapun. Dan apakah sempat ada upaya memenuhi permintaannya, Bu? Sempat kami mengupayakan, meminta-minta uang ke semua yang saudara-saudara kami. Sempat terkumpul, Bu? Enggak, belum sempat terkumpul. Berarti nggak ada hubungan lagi, putus hubungan. Dari telepon-telepon lagi. Tidak bisa dikontak juga ya, Bu, ya? Iya. Oke. Nah, mengenai usaha yang dijalankan sendiri, itu modal sendirikah atau bekerja untuk orang lain, Bu? Dari pertama, dia jualan sama orang. Baru beberapa bulan dia punya sendiri. Itu modal sendirikah, Bu, ya? Bukan dari keluarga atau? Pertama, pergi dari keluarga. Lalu akhirnya dengan uang sendiri? Iya. Oke, baik. Lalu pada saat mengetahui berita mengenai meninggalnya anak ibu, itu tahu dari mana, Bu? Ibu sempat pergi ke Jakarta mencari anak ibu yang belum ketemu. Lalu akhirnya? Sampai ibu di Jakarta, berapa hari menjelang baru ada informasi anak ibu sudah meninggal. Dari ke polisi atau dari mana, Bu? Dari polisi. Ibu sedang berada di Jakarta pada saat mengetahui? Iya. Jadi ibu bisa mengecek langsung pada saat itu? Ke rumah sakit ada ibu datang, tapi ibu nggak sampai hati membuka, menengok wajah anak ibu, badan anak ibu nggak sanggup. Jadi, selalu baru pulang kembali ya, Bu? Setelah itu ya? Iya. Baik. Sampai saat ini sudah ditemukan, Bu, pelakunya. Dari keluarga sendiri bagaimana mendapatkan, mendengar informasi bahwa pelaku sudah ditemukan, apalagi sudah ada informasi khususnya dari Panglima yang berjanji akan mengawal kasus ini? Ya, kami berharap sama TNI, sama pemerintah supaya diadili yang seadil-adilnya, setimpal apa yang sudah diperbuat kepada keluarga kami, kepada anak kami, sesuai hukum yang seberat-beratnya dari keluarga kami, nggak ada, mohon maaf. Kalau dari mungkin teman-temannya, teman-teman almarhum, apakah ibu mengenal juga? Ibu cuma mengenal teman di kampung dia. Di Jakarta nggak ya, Bu? Di Jakarta cuma sama abang-abang sepupu dia. Sudah sempat berbicara dengan mereka, Bu? Sama siapa? Dengan abang-abang sepupu yang di Jakarta? Sempat, dia yang mengantar dinazah kemarin ke kampung. Ada kecurigaan tidak dari mereka, mungkin ada yang aneh dari hubungan dengan TNI kah atau dengan siapa? Tidak, tidak ada. Tidak diceritakan oleh Imam juga ya, Bu? Tidak. Oke, baik, Ibu. Saya ke Bang Usman. Bang Usman, ini sangat mendapatkan sorotan karena pelaku yang sampai saat ini diduga melakukan ini adalah tiga orang anggota TNI. Dan diperparah lagi dengan adanya salah satunya merupakan pas pampres. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa ini memang perbuatan orang terlepas dari pekerjaannya, pangkatnya, dan lain-lain. Tapi bagaimanapun juga ini mencoreng. Nama TNI, karena dilakukan oleh seorang yang aktif di TNI. Dari Amnesty International sendiri, apa mungkin perhatiannya yang harus kita taruh itu perhatiannya fokusnya pada apa? Melihat kasus yang begini sadis. Bang Usman. Ya, pertama saya ingin sampaikan bela sungkawa untuk Ibu Fauzia dan keluarga. Yang kedua, ada beberapa pokok yang penting untuk diperhatikan dalam kasus ini. Yang pertama, bahwa siapapun, baik itu warga sipil, anggota polisi, anggota TNI, tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan markabel manusia. Karena itu melanggar hukum asasi manusia. Dan yang kedua, setiap orang harus diperlakukan setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Dan karena itu, apakah ia seorang warga sipil, anggota TNI, atau anggota polisi, kalau ia melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar hukum pidana umum, maka ia harus tunduk pada juristiksi peradilan umum. Sayangnya, dalam banyak kasus ketika anggota TNI terlibat di dalam pelanggaran hukum pidana umum, ia tidak diajukan ke peradilan umum, melainkan diajukan ke peradilan militer. Ia dijauhkan, dihindar dari jangkauan penegakan hukum. Dan biasanya, dalam banyak kasus di pengadilan militer, proses hukum yang berujung di pengadilan pertama, misalnya, dengan pemberhentian dari kedinasan, belum tentu dilaksanakan, karena dalam sejumlah kasus misalnya penculikan dan penyiksaan serta pembunuhan aktivis tahun 97-98, dan juga penghilangan paksa, mereka yang terlibat dibawa ke pengadilan militer, difonis bersalah, diberhentikan dari dinas kemiliteran, belakangan kita tahu tidak pernah diberhentikan, dan justru mendapatkan promosi kepangkatan, jabatan, sampai di tingkat perwilat tinggi, jenderal. Nah, yang ketiga yang penting diperhatikan dalam perkara ini adalah modus dan motif dari peristiwa penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap imam masykur, yaitu pemerasan. Nah, kita sudah lama mengetahui banyak sekali oknum aparat yang melakukan pemerasan terhadap warga masyarakat. Dan itu bukan hanya sekali dua kali, banyak kasusnya. Dan biasanya itu terjadi dengan berbagai alasan. Pertama, juga ada penghukuman. Yang kedua, biasanya atasannya juga melakukan penghutan setoran atau pemerasan. Dan tidak pernah dihukum, sehingga bawahan pun biasanya atas nama mencari pendapatan tambahan karena kesejahteraan prajurit yang rendah, lalu melakukan tindakan seperti itu. Nah, ini yang harus diterpikkan. Nah, salah satunya dengan memperbaiki undang-undang dan kebijakan yang menjadi tanggung jawab dari Dewan Perwakilan Rakyat, Pak Bobi dan kawan-kawan. Oke, nah itu poinnya saya ke Pak Bobi. Jadi, memang motivasi dari pemerasan ini juga menjadi pertanyaan. Mengapa imam atau korban ini yang menjadi sasaran? Apakah sebenarnya ada hal lain dibalik pemerasan dengan jumlah yang tadi, yang sudah terungkap lah begitu, berapa jumlah yang diminta? Tapi, mengapa ia yang menjadi sasaran? Pak Bobi, apakah ini harus terungkap sampai ke, dibaliknya, sampai ke atas gitu? Apa sebenarnya motivasi dari tiga orang ini? Dan apakah sebenarnya hanya tiga orang ini kah? Atau mungkin ada yang menyuruh? Atau yang lain haruslah kita melihat ke sana, Pak Bobi? Ya, terima kasih Mas Timoti, Mas Usman. Juga saya berduka cita kepada Ibu Fauzia. Tentu kita semua sepakat bahwa ini adalah tindakan yang sangat kecik, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang yang harusnya bertugas melindungi warga negara Indonesia. Oleh karenanya, kami juga ingin hal ini disusul-susul tuntas, bukan hanya diidentifikasi masalahnya yang kelihatan di muka saja, tapi itu betul, apakah ada orang lain yang terlibat, dan juga ini diproses secara hukum dengan sebaik-baiknya, dan secepat-cepatnya, dan juga seadil-adilnya. Saya sepakat bahwa memang perlu ada revisi ya Undang-Undang Pengadilan Militer, karena Undang-Undang ini kan dibuat, Undang-Undang 31 ini tahun 1997, sedangkan dengan ada KPMPR tahun 2000, dilanjutkan dengan Undang-Undang 34 tahun 2004. Ada beberapa hal secara teknis ini saya rasa perlu, karena sudah lebih dari hampir 10 tahun lebih ini harus diperbaharui, karena dalam pasal-pasal di KUHP-nya pun sudah ada pemutahiran, yang dulunya itu pasal 368 mengenai pemerasan ini juga sudah diperbaharui di Undang-Undang KUHP yang baru ya dengan pasal 482, sehingga dalam proses-prosesnya itu bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Dan saya sepakat juga bahwa ini bukan hanya kita melihat yang si pelakunya, tetapi apakah ini dengan motif ekonomi yang kita banyak dalam beberapa waktu terakhir ini, ada tindakan-tindakan yang sangat kecil sampai ada pembunuhan dengan latar belakang ekonomi, ini kita perlu sama-sama mencari solusinya, apakah memang ada satu hal yang sistemik perlu diperbaiki dalam sistem pembinaan dan pengawasan para juridik TNI atau ada hal lainnya. Oleh karenanya, saya di Komisi 1 juga akan mendorong bahwa kasus ini segera dituntaskan dan juga dicari akar masalahnya dan juga kiranya ada aktor-aktor lain yang berhubungan dengan hal ini. Banyak paling tidak ahli yang sudah mengatakan bahwa tampaknya kalau hanya ekonomi dalam hal ini meminta sejumlah uang tertentu, tampaknya terlalu sederhana gitu Pak Bobi. Apalagi ini dilakukan oleh anggota TNI yang memiliki kemampuan, sudah ditempa yang seharusnya mentalnya lebih kuat begitu. Tidak semudah itu seharusnya bisa sampai mengambil nyawa hanya karena motif ekonomi begitu. Apakah Anda juga melihat hal ini? Ya tentu kami sebagai perwakilan masyarakat juga tidak ingin memberikan penyampaian bersifat spekulatif ya. Yang ada adalah kami akan mengawasi prosesnya dan juga nanti bagaimana pindakannya dan juga bagaimana konisnya. Untuk hal yang tadi ya kita menunggu dari pihak militer bagaimana pengembangan dari kasus tersebut. Kita akan lanjutkan lagi juga nanti bagaimana komitmen bahwa kasus ini harus tuntas dan transparan mungkin dari harapan dari keluarga juga terkait dengan jalannya nanti. Khususnya di peradilan kami akan bahas usaha jadwal berikutnya. Kembali lagi di Sampai Indonesia pagi. Kita masih bersama Ibu Fauzia, Ibu dari Korban dan juga ada Bang Usman Hamid. Sementara tadi Pak Bobi harus meninggalkan program kita karena ada kegiatan lain yang memang sudah masuk di jamnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Bobi Rizaldi yang sempat bergabung. Ibu Fauzia, penculikan terhadap korban ini informasinya memang bukan pertama kali terjadi ya Ibu ya? Sudah pernah terjadi sebelumnya Ibu tahun lalu? Dari berangkat dua bulan di kampung ke kejadian yang pertama. Apa yang terjadi saat itu, Ibu? Sama juga. Minta tebusan juga tapi nggak banyak. Nggak dipukul keras sekali. Ditebus sudah. Ancamannya apa waktu itu, Ibu? Tidak ada ancaman apapun. Dan apakah korban sempat bercerita siapa yang meminta ini? Tidak. Oke, dan saat itu dibayar ya Ibu ya? Iya. Pada saat itu diculik juga, Ibu? Kami Ibu kurang tahu. Sebab dia nggak pernah cerita sama Ibu. Cuma dia bilang sama abang dia. Syed Sulaiman. Jadi yang ditelepon saat itu abangnya? Iya, ke kampung nggak nelpon dia. Maksudnya? Sempat pulang gitu? Waktu kejadian pertama nggak dinelepon ke kampung. Ditebus sama abang dia. Lalu dilepas? Iya. Sempat terpikir untuk melapor mungkin? Ke polisi atau ke aparat? Nggak tahu Ibu, nggak tahu. Tidak cerita ke Ibu ya? Pada saat penculikan pertama itu tidak sempat cerita Ibu ya? Enggak. Jadi Ibu tahu penculikan yang pertama itu dari siapa dan siapa? Kapan, Bu? Waktu kejadian kedua. Baru Ibu tahu. Oh, jadi setelah korban meninggal dunia Ibu baru mengetahui? Iya. Oke, sehingga berarti mungkin ini disimpan lah Bu ya untuk menjaga-menjaga Ibu dan keluarga gitu ya. Iya, iya. Tapi Ibu sendiri tidak pernah melihat ada yang mungkin kekhawatirankah dari korban dalam masa-masa setelah berada di Jakarta? Tidak. Biasa-biasa aja, Pak. Apalagi yang diceritakan oleh abangnya, Bu? Yang mungkin Ibu baru ketahui. Tidak ada cerita apapun. Cuma yang kayak Bapak bilang tadi. Penculikan pertama saja? Iya, iya. Oke. Dan yang kedua ini juga sama ya, Bu? Abangnya juga yang ditelepon. Pertama, kami yang tahu dia dirampok, diculik, telepon ke adik dia. Minta terbesar 50 juta. Dia bilang, Abang sudah ditangkap, sudah dipukul keras. Tidak tahan lagi, cepat-cepat kirim duit. Habis itu, kirim video. Beberapa saat menjelang, baru nelepon ke ibu. Sambil menangis, dia bilang, Mak cepat-cepat kirim duit. Ini saya tidak tahan lagi, saya dipukul keras. Sikit lagi, saya mau mati. Mau cari ke mana uang. Mak tidak ada uang. 50 juta. Pinjam ke saudara-saudara ke mana-mana. Jallah, Mak. Cepat kirim. Saya tidak tahan lagi. Dia nangis keras. Dan itu terakhir komunikasi, ibu, ya? Ada tiga kali nelepon ke ibu. Yang terakhir, berarti ibu yang nelepon ke sana. Yang jawab, yang angkat hape tersangka. Dia bilang ke ibu, cepat kirim uang. Kalau tidak, anak ibu cepat kirim uang malam ini. Saya bilang, saya kirim uang. Saya usahakan. Tapi anak ibu jangan dipukul lagi. Saya cari uang. Cepat saya kirim. Sebab kami tidak ada uang. Jangankan 50 juta, seribu pun tidak ada duit. Dia bilang orang tersangka itu, Kalau tidak kirim duit malam ini, Anak ibu dipukul, dibunuh, dibuang ke sungai. Itu ceritanya, Pak. Ibu, berarti sempat berbicara dengan pelaku. Sempat mengaku namanya, Kak? Ya, enggak. Yang ngomong cepat-cepat kali. Lalu, ya kita sampai mengetahui bahwa ini kejadiannya demikian ya. Saat ini sudah ditahan dan akan melalui proses hukum. Janjinya memang akan dihukum seberat-beratnya. Apakah ada permintaan dari keluarga terkait dengan proses hukum peradilan yang akan berlangsung? Ya, kami mohon sama TNI, sama pemerintah, diadili yang seadil-adilnya. Dihukum yang setimpal dengan apa yang dia perbuat ke keluarga kami, ke anak kami. Yang seadil-adilnya. Dari keluarga, enggak ada maaf. Dari TNI sendiri, apakah sudah ada yang menghubungi Ibu atau keluarga? Belum, tidak. Belum ada ya? Belum. Sama sekali. Ya. Oke, saya ke Bang Usman, kalau kita mendengar detil ceritanya, memang sadis sekali begitu Bang Usman. Bahkan ini sampai mengulang ya. Ibu baru mengetahui setelah kejadian kedua. Tapi sebenarnya ini adalah kejadian yang sudah berulang, ada keluasaan bagi pelaku untuk melakukan atau mengulang hal yang sama. Tapi ini dalam proses hukum nanti kita akan mengetahui apakah memang sama persis pelakunya gitu ya. Tapi Bang Usman, mungkin yang harus dipahami oleh masyarakat juga adalah bahwa sebagai anggota TNI bukan hanya tanggung jawab lebih, tapi memang ada, itu dia, ada kelebihan memiliki senjata, memiliki kemampuan juga secara pribadi, secara fisik lebih-lebih daripada warga biasa. Bikin seharusnya begitu. Ini apakah Anda melihat hanya penyalahgunan wewenangkah atau memang sudah benar-benar masuk pidana terlepas dari orang tersebut TNI atau tidak? Rasa-rasanya ini memang bukan suatu hal yang pantas sudah dilakukan oleh siapapun, apalagi anggota TNI Bang Usman. Ya, betul sekali. Bukan hal yang pantas dilakukan oleh siapapun, atas nama apapun, dengan dari apapun. Bagaimanapun penculikan, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi yang kejam sampai membunuh dengan cara-cara seperti itu, itu tidak dapat dibenarkan. Dan ini memang terus terjadi karena selama ini tidak ada penghukuman yang adil. Amnesty dan koalisi masyarakat sipil untuk sektor kamar, reformasi sektor kamar itu berkali-kali menyuarakan berbagai kasus yang terjadi dan meminta agar misalnya Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah merevisi Undang-Undang Peradilan Militer. Karena tanpa ada pembenahan sistem penghukuman di dalam ranah peradilan militer ke peradilan umum, tidak akan ada perasaan gentar atau jerak untuk melakukan tindakan yang sama. Bang Usman, biar dipahami oleh masyarakat, poin yang mau direvisi itu apa? Mengapa sampai itu harus direvisi menurut Anda? Jadi, tindakan penyiksaan, penculikan, pembunuhan adalah tindak pidana umum, bukan tindak pidana pelanggaran hukum militer. Kalau pelanggaran hukum militer itu membocorkan rahasia negara, melawan perintah atasan, atau membuat kerusakan di tanki militer, kompleks militer, asrama militer, atau misalnya di sebuah pangkalan militer. Nah, hal-hal seperti itu berbeda. Ini bersuat terjadi dalam bentuk tindak pidana umum. Pembunuhan, penculikan, penyiksaan terjadi di rempoam, di wilayah lingkungan masyarakat yang biasa, lalu dipukul di Karawang, di sebuah sungai. Itu lingkungan umum, dan itu harus tunduk pada jurisdiksi peradilan umum. Dalam hal ini, kepolisian punya wewenang dan punya tanggung jawab untuk memastikan kasus seperti ini tidak terjadi. Dan kalau terjadi, maka menjadi kewajiban mereka untuk mengurusnya. Kalau tidak, untuk apa kita punya kepolisian? Kan, Timah Maskur tidak tinggal di tanki militer, dia tidak tinggal di dalam pangkalan militer, dia tinggal di pemasyarakat umum. Yang kewajiban perlindungan kepadanya, ada pada kepolisian. Oke. Jadi ini seharusnya ditangani oleh kepolisian, proses hukum ke depannya seharusnya begitu menurut Anda? Betul sekali. Dan ini yang mungkin ke-105 dari perlakuan kejam tidak manusiawi yang mengorbankan setidaknya 171 orang, dari 2020 sampai 2023. Dan ada yang melibatkan anggota TNI, ada yang melibatkan anggota Polri, ada juga yang melibatkan petugas negara lainnya, misalnya di lembaga pemasyarakatan. Nah, kewajiban seperti ini bisa terjadi dan tidak pernah berhenti karena tidak ada penghukuman yang adil terhadap mereka yang pernah melakukan tindakan serupa di masa lalu. Jadi tidak ada yang dikenal dan tidak ada yang dikerat. Oke. Nah, realistisnya, Bang Usman, proses peradilan yang akan sesuai dengan undang-undang yang menurut Anda akan dilakukan, walaupun tadi Anda menggambarkan seharusnya polisi mengambilnya dan melalui hukum pidana umum, tapi realistisnya seperti apa yang akan dilihat oleh Ibu Fauzia dan keluarga? Pertama, sebenarnya Presiden Jaksa Agung kepunya wawonan lebih untuk menentukan jurisdiksi peradilan mana yang misalnya harus dikerapkan dalam perkara ini. Dan memastikan hakim-hakimnya nanti punya integritas sehingga bisa memberikan proses pembuktian dan hukuman yang adil. Lalu dalam jangka panjang, DPR dan pemerintah perlu membentuk semua tim kerja, bahkan di DPR sendiri perlu membentuk panitia khusus antara Komisi I dan Komisi III untuk revisi Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Jadi tidak ada lagi orang atau siapapun yang hanya karena di anggota TNI, anggota Polri atau aparatus pemerintah merasa kebal hukum, merasa di atas hukum untuk melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Ya, karena sesungguhnya tidak ada yang di atas hukum. Itu sebenarnya seharusnya begitu. Bang Usman, terima kasih banyak atas waktunya. Ibu Fauzia, sekali lagi kami mengucapkan turut Bela Sungkawa, semoga bisa mendapatkan keadilan atas tewasnya anak ibu dan semoga proses hukumnya benar-benar komitmen transparan dan seadil-adilnya ini benar-benar dipegang oleh aparat hukum yang akan menangit dan juga termasuk peradilan. Ibu Fauzia, terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini. Bang Usman, terima kasih atas waktunya dan juga tadi ada Pak Bobby Rizaldi yang juga bergabung bersama kami. Kami akan kembali lagi dalam kesempatan lain. Selamat pagi. Kami akan kembali lagi.